Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dengan mengucapkan selamat hari sungai dan sesuai dengan momentum peringatan hari sungai itu Kali ini akan dibicarakan tentang sungai yang ada di Indonesia Dan lebih khusus lagi adalah sungai di Jawa Timur Dengan lokus pembicaraan mengenai sungai berantas dalam lintas masa Yaitu semenjak masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa perkembangan Islam, masa kolonial hingga keberadaan berantas pada masa kemerdekaan Baik, sebelum kita membicarakan tentang sungai berantas yang berada di Jawa Timur Yang merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur selain Bengawan Solo Ada baiknya kita bicarakan terlebih dulu mengenai konteks kewilayahan sungai berantas itu Bukan hanya pada kewilayahan di Jawa Timur Tapi lebih luas lagi pada wilayah Nusantara Mengapa kita perlu jauh-jauh untuk membicarakan wilayah Nusantara Karena jaringan berantas itu terkait pula dengan laut yang menjadi muara dari sungai berantas Menguangannya ada di Jalur Simpang Selat Madura Namun dalam konteks hubungan regional bahkan hubungan internasional Jalur Simpang Selat Madura itu mempunyai peran yang penting Baik dalam hubungannya dengan kawasan yang ada di Asia Tenggara Asia Timur atau yang berada di belahan timur Dan pada belahan barat juga memiliki relasi panjang Hingga Asia bagian selatan dan Asia Baradaya Nah, marilah kita lebih cermati pada peta yang sudah saya siapkan Yang membicarakan tentang Nusantara dalam jaringan hubungan Baik regional ataupun internasional Inilah kurang lebih gambaran tentang wilayah luas Yakni Nusantara atau Indonesia dalam sebutan sekarang Ada beberapa tempat di Nusantara sebagai negara maritim yang saya menyebutnya Sebagai tempat-tempat yang memiliki geostrategis Terutama strategis dalam kaitan dengan baik hubungan regional Asia Ataupun internasional Yaitu dalam konteks dunia Beberapa tempat yang memiliki geostrategis itu Di belahan barat ada Selat Malaka Ini merupakan tempat yang penting Yang menghubungkan satu sub-region di Asia Yaitu Asia Selatan dan Asia Baradaya Di belahan bagian barat Dan utamanya ada beberapa negara penting Yang ada di bagian barat itu adalah Di Asia Barat ada Persia Dan kemudian ada Arab Saudi beserta Yemen Kemudian di Asia Selatan Itu adalah satu kawasan yang konon disebut dengan India Raya Inilah yang merupakan pusat-pusat peradaban dunia Pada masa lampau Sementara di belahan timur Khususnya di Asia Timur Terdapat adanya pusat peradaban dunia Yakni China Beserta negara-negara yang konon berada di bawah pengaruh China Hubungan antara Persia, India dengan China Ini melintasi suatu jalur hubungan Jalur hubungan laut tepatnya Sehingga jalur hubungan laut itu Acap disebut dengan jalur sutra laut Kata sutra diambil dari produk Atau komoditas dagang utama dari China Yaitu kain sutra Sehingga jalur hubungan antara China di bagian timur Dengan India atau Persia di bagian barat Disebut dengan jalur sutra Dan oleh karena melalui jalur laut Maka kita menyebutnya dengan jalur sutra laut Untuk membedakan dengan jalur sutra yang melalui daratan Yang kita sebut sebagai jalur sutra darat Indonesia atau Nusantara dalam sebutan lampau Berada di jalur sutra laut Dan tempat penting pada jalur sutra laut itu adalah Apa yang disebut dengan Selat Malaka Oleh karena itu perjalanan Baik dari Persia, India menuju ke China Atau sebaliknya dari China menuju ke India Ataupun Persia senantiasa melalui Selat Malaka Yang boleh kita sebut sebagai jalur simpang Selat Malaka Nah, mengapa selat ini disebut Selat Malaka? Karena pintu gerbang utama pada jalur laut Pada jalur simpang Selat Malaka itu adalah Satu tempat yang ada di Semenanjung Yang disebut dengan Malaka Sekarang menjadi salah satu Apa itu? Daerah Salah satu tempat yang penting di pesisiran Yaitu di Semenanjung Di wilayah Malaysia Ini di bagian barat Apakah geostrategis hanya ada di bagian barat? Tidak Ada tempat yang memiliki geostrategis lainnya Di bagian timur Yaitu di sekitar daerah Mindanao Di daerah Mindanao Di sekitar Laut Sulu Yang terletak antara pulau Mindanao di Kalimantan Dan Kalimantan Utara Khususnya Sabah ataupun Brunei Nah, tempat ini strategis Oleh karena berada di persimpangan pulau Yaitu ke arah utara Itu bisa menuju ke Pulau Formosa Taiwan, China, Jepang dan seterusnya Korea Sementara ke Selatan Itu bisa menuju ke Jawa Ataupun Bali Dan seterusnya bisa ke arah Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur Persimpangan lainnya Bisa menuju ke arah timur Melalui Kepulauan Maluku Dan bisa terus sampai ke Papua Nah, tempat inilah yang memiliki Geostrategis di belahan timur Nusantara Nah, jadi kalau ini adalah Geostrategis yang ada di Barat Ini adalah tempat yang memiliki Geostrategis di bagian timur Di Romawi 2 Masih ada Romawi 3 lagi Tempat yang memiliki geostrategis Dan tempat ini juga merupakan Jalur Simpang Yang berada di tengah Tengah bawah Kalau yang di Barat itu Jalur Simpang Selat Malaka Sementara ini Jalur Simpang di Mindanao Maka ada Jalur Simpang lagi Yang berada di Wilayah Jawa Timur Yaitu Jalur Simpang Selat Madura Yang terletak Di antara Jawa Timur Daratan Dengan Pulau Madura Nah, disebut Jalur Simpang Oleh karena pada tempat yang memiliki Geostrategis ini Perjalanan bisa diarahkan ke utara Lewat Selat Malaka Selat Makassar Sampai ke arah Mindanao Dan seterusnya Bisa menuju ke Cina Bisa juga Persimpangan yang lain Menuju ke arah Timur Yaitu ke arah Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Atau bisa juga nyebrang Hingga sampai ke Papua Jika perjalanan ke arah Barat Mencisir Laut Jawa Dan kemudian Naik ke arah Utara Dan seterusnya Bisa juga sampai ke Selat Malaka Nah, tiga tempat inilah Yang merupakan Tempat-tempat yang penting Dalam perjalanan Sejarah di Nusantara Terutama Perjalanan yang menggunakan Prasarana Laut Nah, ini Berada pada satu konteks Hubungan regional Atau bahkan Internasional Yang kita menyebutnya Dengan jalur sutera Laut Bahkan Jalur yang Perdagangan yang lebih berikutnya Lagi yang disebut dengan Jalur rempah pun Ini sebenarnya berada pada Konteks jalur sutera Laut Jalur rempah Boleh dikatakan merupakan Suatu jalur Untuk komuniti khusus Yang sebenarnya berada pada Percabangan Dari Jalur Sutera Laut Nah, dengan demikian tergambar bahwa Jawa Timur Ini merupakan Suatu tempat Di Nusantara Yang memiliki Geostrategis Salah satu Potensi Yang ada di Jawa Timur Yang boleh dikatakan sebagai Potensi strategis Dalam kaitan dengan Jaringan hubungan Regional Ataupun Internasional Adalah Apa yang disebut dengan Jalur Simpang Selat Madura Pada Jalur Simpang Selat Madura Inilah Sungai Berantas Bermuara Jalur Simpang Dari Jalur Simpang Jalur Simpang Jalur Simpang Terima kasih telah menonton